Sementara proses hukum Ahok yang tengah berjalan belum sampai pada tuntutan jaksa penuntut umum. Dengan diskresi seorang pindagri, saya memberhentikan seorang kepala daerah yang OTT narkoba. Dengan surat BNN saya berhentikan. Tetapi saya digugat sampai tingkat kasasi saya kalah terus. Nah itu, padahal dia narkoba. Yang kedua, ada seorang kepala daerah yang hanya dituntut 8 bulan. Terdakwa, tidak ditahan. Ya saya tidak memberhentikan. Berarti sudah ada contoh, kasus. Nah, saya hanya anu Pak Mahfud, dakwaannya itu kok model 2 ini Pak. Nah, saya nggak mau Pak, kalau saya memang berpegang pada 5 tahun tadi, oke setinggi-tinggi, karena pada prinsipnya itu jelas bahwa ancamannya itu 5 tahun ke atas, bukan 5 tahun ke bawah. Kalau saya berhentikan, kalau nanti tuntutan jaksa penuntut umum setelah saksi-saksi disidang 4 tahun, habis saya Pak. Sementara itu, mantan ketua mahkamah konstitusi mengaku tidak sependapat dengan pemerintah yang menunggu proses hukum untuk mengambil sikap apakah memberhentikan sementara Ahok atau tidak. Kalau saya, ya tetap dalam pandangan saya, dan itu sudah banyak berlaku terhadap masa lalu, kata 5 tahun itu berlaku terhadap pejabat-pejabat yang selama ini diberhentikan karena ancaman, bukan karena hukuman. Banyak pejabat yang dihukum hanya 2 tahun, tapi karena ancaman tinggi diberhentikan gitu. Karena bunyi undang-undangnya begitu. Tapi langkah kemudian pemerintah untuk menunggu tuntutan, Anda setuju? Nah itulah sebabnya saya termasuk yang tidak setuju. Meskipun itu pilihan dari pemerintah. Saya sendiri sejak awal tidak setuju, karena bunyinya dakwaan, bukan tuntutan. Tapi ada logika lain, silahkan gitu. Itu kan sehingga pemerintah mengambil keputusan. Aktif kembalinya Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta memicu aksi boykot oleh 4 fraksi di DPR DDKI, yakni fraksi Gerindra, PKS, P3, dan PKB yang menolak rapat dengan SKP DDKI. Sementara di DPR muncul usulan hak angket. Tim Liputan, Metro TV Tim Liputan, Metro TV